Tahun 2022, ini di bulan Agustus kemarin, baru berilis. Nah, jangan tanya dulu masalah kekalaan WTO ya. Ini berbicara perbedaan harga. Pabrik-pabrik di luar sana masih berproduksi lho. Pabrik-pabrik di luar sana, di luar Indonesia masih membeli digital kebanyakan dari Yucarodonia, dari Filipina, dari beberapa negara lain. Berapa sih perbedaan harganya? Ini yang tinggi-tinggi nih, harga internasionalnya. Nah, ini yang HPR yang Agni berjuangkan sejak 2020, itu hanya di sini. Kita lihat ini di bulan September. Sorry, belum update di bulan Desember. Untuk bulan September aja deh. Bulan September harga internasional, ini 1,8%. Untuk harga internasional itu sampai 100 dolar. Kalau harga Desember, kalau nggak salah 120 dolar untuk digital nasional itu. Sedangkan untuk harga lokal, HPR kita, itu hanya di angka 49, ini di bulan September. Di bulan Desember sudah naik yang 53 dolar ya. September naik lagi 49,04. Desember naik 0,4, Oktober naik 0,4 poin kalau nggak salah. November juga, dan di Desember itu 50. Eh, berapa nih? Desember? Harga Desember? Harganya itu kadar, itu 33 dolar ya. Yang 35%? 53. 53. Jadi, eh, benar-benar masih royaltin sama, tapi harganya naik 4 dolar. Haus kan? Nah, ini harga beda ya. Jadi kita lihat sendiri ada perbedaan harga untuk internasional sama lokal. Nah, yang saya mau sebutkan di sini, internasional dan lokal ini berbasis FOB. Permen SBM nomor 11 tahun 2020 itu berbasisnya FOB, bukan CAF. Nah, harga yang kita kirim ke pabrik semua kontak dari beberapa pabrik, eh, sorry, dari para penambang, itu semuanya basisnya CAF. Artinya penambang mau nggak mau mensursidi biaya tongkang, biaya penerimaan, tata-tata berapa, 5-6-8 dolar. Jadi contohnya, kalau harga, kita pakai harganya, harganya kalau FOB, kita di 49, eh, ya, 490. Karena rata-rata dipakai MC35, harganya 490 ini basisnya FOB. Mau nggak mau kita bayar royalti ke negara yang tadi PNBP, 10% dari 49, plus 1,5% PNBP dari 49. Tapi pada kenyataannya, kita ini menjual si CAF, mau nggak mau 490 ini turun dulu, kurangi dulu. Kita ada 1,7-1,8 dolar. 1,8 jadi 1,5, 0,3 poin, potongannya berapa-berapa? Oke, nah, ini yang terjadi, gimana? Nah, kalau sesuai PP, sorry, permen 11 tahun 2020, ini basisnya FOB. Jadi harga HPN yang ditelakkan itu Pak PNBP juga harus membeli dengan harga FOB. Nah, tapi ya, 49. Kenyataannya, penambang mau nggak mau mengikut apa kata Pak PNBP, Pak PNBP beli harga CAF. Nggak mau ya sudah. Mau nggak mau, penambang ikut kondisi yang ada sekarang. Tapi dalam akuran, ini perjuangan APR 3 tahun lamanya, dan akhirnya dirilis di 13 April, sorry. 14 April 2020, ada namanya PNBP 11 April 2020, ini mengatur tentang harga patokan inal. Yang tadi ya, tiap bulan pemerintah milis, milis, harga digital. Basis FOB, kembali lagi basis FOB. Pak PNBP tetap nggak mau mengikut di bulan April. Kita serang lagi, sorry, tidak akan serang. Kita berterempani ke pemerintah. Mungkin sudah dikenal waktu tahun 2020 bagaimana pergolakan dan konflik yang APR berjuang, bisa-bisa, sampai akhirnya yang namanya KBP 108, menegaskan lagi bahwa seluruh transaksi harus berdasarkan HPN. Kasih agak mengerikan bulan capek-capek, cantik, capek-capek dirilis, harga, tapi nggak diikut di HPN-nya. Dan akhirnya mau nggak mau, pabrik harus mengikutin, tapi lebih bintang mereka. Oke, saya ikutin, tapi basisnya si AF, bukan dari HPN. Inilah yang terjadi. Oke. Oke.